Terima kasih atas perjuangannya, meskipun belum bisa pengusus ke babak semimpinan, kejualitan perjuangannya merupakan luar biasa. Aku bertanggung dulu buat Afri Mbak Dio. Terima kasih. Lebih kapasih sih, lebih kurang konsisten, karena mereka lebih senior, pengalaman lebih banyak. Jadi, buat dapetin satu poin aja susah banget. Dan buat dapetin sama-sama, buat dapetin satu poin, memang bener-bener harus konsisten, harus fokus, harus tahan. Baik, itu lah. Halo, teman-teman medias, Pak, ada lebih banyak? Oke, yaudah. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Apribadian, tersemangat ya. Masih banyak-banyak ini. Kalau saya lihat sih, berakangan sampai hasilnya mungkin belum sesuai harapan. Selama ini, seperti yang kemarin, sempat di pas, sempat di pas, sempat mungkin gaya permainan apribadian ini, kita cari lawan yang mana, termasuk pasangan yang isi akar baru. Terus, selama ini sama kursus didik, udah ada di sana, atau memang, ada strategi baru ya, bukan strategi ya, yang ini sedang dirancang, atau memang belum ya, karena memang pesaing yang di ganda ini, sangat tepat. Jadi, tanya saya fokusnya, apakah ada strategi baru, untuk melalui hasil mungkin yang lebih bagus? Terima kasih. Ya, sebelum apri dan Pak Dian, selamat datang dulu, buat Coach Angel. Silahkan disawak. Kalau dikit, buat dikit. Iya. Kita latih. Tadi apa, masalah strategi baru? Untuk strategi baru, memang sudah, kita sudah, apa namanya, orang-orang persiapkan, karena, kita lihat dari, pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui, apri dan Pak Dian, ini kan sepertinya, lawan sudah sangat mengetahui, apa yang harus dilakukan pada saat pelawan apri dan Pak Dian. Di satu sisi, semestinya, semestinya, kita sudah mempersiapkan juga, apa yang harus kita aksipasi, untuk mempersiapkan, pola permainan akubatia, dalam kegiatan, perubahan pola permainan lawan. tetapi ada beberapa kendala yang harus kita harus, apa namanya, kita harus, kita harus beradaptasi dengan beberapa kendala, pertama adalah faktor terhadapnya apri, pelayanan apri, ini kan, boleh dibilang, adalah faktor, yang, harus kita tingkatkan, masalah tenaga, daya tahan, dan keduanya, tapi pada saat kita mau push, kita mau naikkan, tertahan, sampai sekarang pun, boleh dibilang, kondisi tangan apri, belum siap 100 persiapan. Dan yang kedua, adalah untuk peningkatan, dari, daya tahan, tenaga dari, fabiasi, peningkatan dari daya tahan itu kan, tidak bisa dibilang, 1-2 minggu akan bersingkat, persiapan 12-16 minggu saja, peningkatan paling hanya, 12 persen, sedangkan kapasitas, yang kita inginkan adalah, untuk menjuali, tidak ada, untuk menjuali, ini ada untuk kebutuhan, apri dan fabia itu, boleh dibilang, harus di atas, 30 persen, supaya bisa konsisten, ini yang, ini yang menjadi, PR, buat saya, dan anak-anak sendiri, bagaimana, terus menjaga kondisinya, supaya bisa, menjalani program, untuk peningkatan ini, kalau untuk strategi, permainan, ya kita tahu lah, Danda Putri itu, sangat berbeda dengan, Danda Putra, yang berbicara speed power, kalau Danda Putri kan, ya boleh dibilang, bukan speed power, tapi sering yang juga, itu yang kita tahu, jadi, untuk skill juga, bisa menjadi latihan, dan juga, bukan di sampingkan, tapi, kita berfokus dari situ, supaya, strategi, apa yang ini, akan di lapangan itu, bisa menjaga, itu aja, ya. baik, terima kasih, terima kasih, bertanya, siap, terima kasih, pertanyaan saya, yang lebih ke coach, kayaknya sih sebenarnya, tadi kan seperti ceritakan, soal strategi, untuk ke depan, tapi mungkin pertanyaan saya, untuk hari ini, pertandingan hari ini, apa mungkin dari coach, dari ekonomi, apa sih, yang lebih penting, kritik, yang lebih penting, poinnya untuk hari ini, karena kan tadi kita lihat, selama pertandingan juga ada, latinya cukup panjang, dan semestinya, juga cukup terasa di dalam, itu aja, terima kasih. ya, tadi kan menyambung, yang saya sampaikan di awal tadi, apa namanya, permainan, pertandingan hari ini, kan semua perlu dengan gurasi, dan kita lihat, di posisi aku dan padiah, adalah untuk pada saat, perkebutuhan untuk killingnya, powernya itu kan masih, belum bisa maksimum, ini yang nantinya, akan kita lihatkan di sini, ya, terbutuhannya seperti itu, main-main panjang, reanimurasi panjang, tapi kita harus tetap punya, harus senjata, killingnya, powernya, pertahannya, itu harus kita lebih, dari, dari killingnya, powernya kita harus, harus meningkatkan, dari sisi pertahanannya, kita harus lebih rapi, bagaimana rapinya itu, nanti kan dari pola latihan, ada lagi, ada lagi, oke, terlepas dari semua evaluasi yang tadi coach sempat bilang termasuk butuh adaptasi dan sebagainya tapi Capri kalau masalah kan cerita nanya Maret maksudnya yang terakhir kita dapat kabar cerita kan Maret tapi sampai hari ini permainan kalian kalau menurut kalian sudah lebih baik kalau kita lepas dari hasil ya maksudnya kalau permainan kan ada benar gak ada kalah tuh katanya tapi kalau dari progres perkembangan permainan kalian seperti apa kalau buat coach Didi mau nanya evaluasi keseluruhan ganda putri di Indonesia apa? karena sudah gak ada wawannya ini terima kasih coach ya makasih mbak ya untuk sampai kemarin kan memang sempat sederhana dan terus beli recovery dan sekarang memang banyak sekali pertandingan penderet terlepas dari hasil hari ini saya dan Kadya lebih untuk apa ya membesarkan keyakinan kami masing-masing karena dari sini bukan hanya apa ya walaupun saya bukan soal teknik lagi karena dari sini jadi mental lagi yang kami harus asa masing-masing bagaimana caranya kami akan terus kita nih lagi tidak konsisten maksudnya gak baik lah bahwanya kami akan terus membesarkan hati dan untuk apa ya mengenarkan, menguatkan lagi karena itu yang utamanya itu gitu loh mbak kalau untuk Kadya juga nyampein di kita kalau untuk teknik fisik itu bisa di asa gitu loh hanya ini adalah mental seorang juara seperti apa lagi keadaan seperti ini apa yang kami harus lakukan dan kami akan terus saya dan Kadya terus berkomunikasi untuk harus menguatkan itu gitu dan kami akan terus berproses dan apa ya kami akan terus mengambil hasil positif aja setiap pertandingan dari pertandingan dan kiranya kami akan dari sini dengan komunikasi dari pelatih juga kita akan terus memperbaiki bahwa teknis baik teknis juga ya, terima kasih terima kasih oke, kalau untuk evaluasi ini dari evaluasi keseluruhan di Benda Putri tentunya kalau untuk Afri dan Kadya kalau kita ngomong secara target tidak memiliki target dan tentu semuanya akan merasa sedih kecewa itu pasti nah ini dari agar-agar dari pembelajaran kita ke depannya dan harus di evaluasi apa yang harus dikerjakan dari dari saya dari pelatih maupun dari pemain dan untuk pasangan yang lainnya saya melihat dari dua pasang dari Guiana Amalia maupun Rahel dan Luigi Satias secara progres saya sudah cukup 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 senang dari progres bagaimana kita bisa tampil di lapangan dengan yang baik terus proses perkembangan yang dilakukan di latihan juga sudah terlihat dan kita harapkan dan kita harapkan ini terus berproses cuma satu yang pasangan kita akan lagi karena berharga paling dengan teman sendiri di awal tentu plus minusnya karena teman-teman sendiri sudah kelihatan jadi tidak banyak yang bisa disampaikan di sini baru saja tapi tidak pasang ini baik, terima kasih lagi dan kita akhiri acara interview di penamaran kapal pindu di mahasiswa tahun 2000 terima kasih